Aparat Polres Metro Jakarta Utara akhirnya menciduk 11 orang penangi utang atau dekolektor yang mengadang prajirik TNI, Serda Nurhadi. Para pelaku terancam hukuman penjara 9 tahun. Para tersangka adalah YAK, 23 tahun, JAK, 29, HHL, 26, HL, 27, PA, 29, GL, 38, GY, 27, JT, 21, AM, 27, DS, 26, dan HRI, 25. Wakap Polres Metro Jakarta Utara AKBP Nasriadi mengatakan, 11 pelaku itu ditangkap pada Minggu 9 Mei 2021 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Semua pelaku yang ditangkap memang bekerja sebagai penangi utang. Dari hasil interogasi awal, 7 di antara 11 pelaku yang ditangkap wajahnya terdapat dalam video viral pengadangan kata Nasriadi dalam keterangannya yang dikirimkan. Dari penangkapan tersebut, kata dia, aparat mengamankan barang bukti berupa 4 video rekaman terkait kejadian yang viral, 1 ponsel iPhone 6s yang digunakan untuk merekam kejadian viral, dan ponsel para tersangka. Lalu 7 pasang baju, celana dan helm yang digunakan para tersangka pada saat kejadian, serta 3 sepeda motor. Sebuah video pengadangan dan pengepungan prajurit TNI viral di media sosial. Tampak sejumlah orang menghardik dan berupa yang merampas kunci mobil yang sedang dikemudikan oleh prajurit berseragam TNI-AD itu. Sejumlah penumpang mobil itu juga tampak histeris melihat kejadian tersebut sembari merekam video. Nasri Adi menjelaskan, insiden dalam video itu terjadi di pintu tol Koja Barat, Kamis tanggal 6 Mei 2021, sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Prajurit TNI yang sedang mengemudikan mobil itu adalah Sersandua Serda Nurhadi, anggota Bintara Pembina Desa, Babinsa, Semper Timur Kodim 0505 Ju. Nurhadi ketika itu mengendarai mobil Honda Mobilio B2638 BZK milik warga bernama Nara. Ia hendak membantu mengantarkan keluarga Nara yang sedang sakit, Serda Nurhadi lalu melihat ada anak kecil dan seseorang yang sedang sakit dalam mobil itu. Ada pula paman dan bibi pemilik mobil. Lalu Serda Nurhadi berinisiatif untuk membantu dan mengambil alih sopir mobil tersebut dengan rencana akan dibawa menuju rumah sakit melalui jalan tol Koja Barat, kata Nasri Adi. Serda Nurhadi mengendarai mobil itu dengan lambat karena tak terlalu mahir mengendarai mobil otomatis. Saat hendak memasuki gerbang tol, mobil itu diadang sekitar 10 orang penagi utang. Mobil itu dikepung, lalu ada ancaman kekerasan serta upaya merampas kunci mobil. Peristiwa inilah yang terekam dalam video viral itu. Kemudian Serda Nurhadi turun dari mobil tersebut. Sedangkan korban atas nama Nara membawa mobil tersebut ke Mako Polres Jakarta Utara dengan tetap diikuti oleh beberapa penagi utang, lalu Saudara Hel memberitahukan kepada rekan-rekannya, para pelaku, untuk membantu proses penarikan, kata dia, wartaekonomi.co.id jadi bagaimana menurut Anda?